selamat menikmati disini saya memiliki beberapa anggrek bulan dia pasca bunga bunganya sudah habis dan disini terlihat batangnya masih hijau segar ini bunganya sudah kering dan saya bisa langsung kita ambil seperti ini bisa dilepas dengan tangan atau akan lebih rapi jika kita gunting ini bunganya sudah sampai kering seperti ini untuk batang sisa bunga dari anggrek bulan ini saya biarkan saja kita lihat untuk batang yang ini ujungnya kering disini masih hijau disini kering sudah saya potong kemudian untuk ujung yang ini dia masih hijau segar ini juga masih hijau segar batang dari bunga anggrek ini saya biarkan saja karena dia bisa muncul kembali calon bunga anggrek kemudian kita lihat kondisi tanamannya dia pasca bunga namun kita lihat disini dia tunas barunya bagus dan segar kemudian daun dari anggrek ini apabila kita lihat dari bawah ke atas daunnya melebar ini menandakan bahwa anggrek ini tumbuh dengan sehat dan subur kemudian kita lihat ini ada bercak-bercak putih ini merupakan fungisida dan bakterisida yang saya semprotkan secara rutin pada anggrek ini sehingga dia terbebas dari bakteri dan jamur ini kemudian kondisi medianya cukup basah karena telah disiram kemudian kita lihat anggrek bulan yang lain disini anggrek bulannya berbeda kondisi tanamannya pun berbeda disini ada daun yang agak menguning daun yang agak menguning ini harus kita perhatikan jika kita lihat ada tanda-tanda bakteri atau mengarah ke busuk nanti daunnya kita potong kemudian kita sisakan daun-daun yang sehat terlihat ini juga sudah ada bercak-bercak putih fungisida dan bakterisida kemudian kita lihat kondisi akarnya dia akarnya juga tumbuh dengan baik disini ada akar-akar baru segar ini daunnya juga panjang dan lebar kemudian kita lihat kondisi dari batang bunganya batang bunganya disini puncup yang bagian ujungnya masih menunjukkan warna hijau kemudian sehingga tidak saya potong disini malah kita dapati ada tunas baru dari bekas batang bunga ini yang sebelah sini yang sebelah sini dia mengeluarkan bunga baru sebelah sini dia bertunas kita lihat ujung dari batang anggrek ini apabila kita biarkan maka anggrek akan berbunga lagi seperti ini walaupun banyak bunganya berbeda atau tidak sebanyak pada waktu dia awalnya berbunga ini kita lihat bunganya untuk anggrek ini sangat banyak kita lihat ini bekas-bekas lokasi bunganya cukup panjang kemudian kalau tambahan dia hanya paling sekitar 3 kuntum seperti ini akan berbeda dengan anggrek yang ini anggrek ini juga pasca bunga namun kita dapati batang dari atau tangkai bunganya telah menguning sehingga nanti ini langsung kita potong disini juga mengering untuk kondisi anggrek bulannya sendiri bagus ini juga akarnya tumbuh hijau akan saya potong saja langsung kita potong untuk tangkai bunga yang berwarna kuning bisa kita potong sampai ujung sini atau secukupnya kita potong secukupnya ini untuk yang kering kemarin sudah dipotong dan ini sisa tangkainya masih ada dan dia menjadi mengering kita potong lagi seperti ini disini juga masih ada anggrek bulan pasca bunga nah dia apabila anggrek itu tumbuh dengan baik dan sehat maka akar-akarnya akan tampak hijau segar seperti ini akar menunjukkan akar yang jalan ini ada tangkai bunga yang lain dan disini ujungnya telah menguning untuk seperti ini langsung kita potong saja untuk yang sudah menguning kita memotongnya agak panjang sampai kita dapati bekas habisnya bunga jadi disini ada tangkai bunga yang tidak keluar bunga disini keluar bunga kelihatan bekasnya ini batas yang kita potong karena untuk bagian yang sini dia akan muncul tangkai bunga baru sedangkan bagian yang sini dia tidak akan muncul langsung kita potong seperti ini apabila kita lihat lebih jelas pada bagian ini ada calon tunas atau calon tangkai bunga baru terlihat sahabat semua nanti disini dia akan mengeluarkan tangkai bunga baru sehingga anggrek ini akan lebih mudah berbunga kembali untuk perawatan anggrek pasca bunga ini kita lihat ini ada daun yang menguning pada bagian bawah daun ini langsung kita potong saja dan sahabat semua tidak perlu resah apabila daun dari anggrek bulan menguning atau mengering namun pada bagian bawah sendiri karena secara alami tanaman untuk daun-daun yang tua dia juga akan lepas atau dia akan menguning atau rontok yang perlu kita cermati adalah apabila daun menguning posisinya tidak di paling bawah namun untuk yang posisi paling bawah bisa langsung kita potong seperti ini sudah saya potong dan bisa langsung kita buang bersama dengan bekas tangkai bunga tadi untuk perawatan selanjutnya anggrek ini kita rawak seperti anggrek dewasa lainnya penyiraman kita lakukan disesuaikan dengan media yang digunakan karena ini media yang digunakan adalah mos penyiraman kita lakukan cukup seminggu sekali penyiraman bisa sampai benar-benar basah seperti ini namun hanya seminggu sekali karena kandungan air ini sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan dari anggrek ini selama seminggu akan berbeda dengan anggrek yang ini ini medianya campuran disini di bagian tengah juga ada mosnya namun di bagian pinggirnya ini ada pakis cacah sehingga kita waktu menyiram melihat kondisi dari akar anggrek ini jika masih terlihat hijau segar seperti ini ini terlihat hijau segar maka tidak perlu kita siram namun apabila sudah terlihat kering bisa kita siram nah untuk ini bisa disiram seminggu sekali bisa seminggu dua kali disesuaikan dengan kondisi dari akar anggrek ini kemudian untuk meletakkannya tetap harus kita letakkan di tempat yang terkena sinar matahari cukup baik itu sinar matahari pagi maupun sinar matahari sore karena sinar matahari sangat dibutuhkan tanaman untuk proses fotosintesis sehingga ketercukupan sinar matahari pun harus dipenuhi untuk anggrek agar dia nantinya akan segera berbunga kembali kemudian untuk pemupukan disini untuk anggrek pasca bunga saya biasanya menggunakan pupuk NPK seimbang misalnya mutiara 16-16 ada juga mutiara 13-13 nah disini yang saya contohkan pun kondisinya pupuknya sudah tidak begitu bagus karena sempat terkena hujan sehingga dia menjadi seperti pasta walaupun untuk kondisi aslinya dia merupakan butiran-butiran berwarna biru kemudian disini saya juga telah menyiapkan air 1 liter kemudian dosis yang digunakan adalah 1 gram per liter air 1 gram kira-kira 1 per 5 dari sendok ini karena takaran untuk sendok ini adalah 5 gram kita beri secukupnya ini kira-kira 1 per 5 sendok kemudian kita campurkan secara merata menggunakan tutup dari wadah ini kita aduk dengan tutupnya kemudian karena sudah berbentuk pasta akan lebih mudah pupuk ini larut atau tercampur dengan baik dengan air langsung kita pompa setelah setelah cukup langsung kita semprotkan ke seluruh bagian dari anggrek ini pada daunnya kemudian juga pada medianya secara menyeluruh ke seluruh bagian tanaman penyiraman menggunakan pupuk ini bisa dilakukan seminggu sekali jadi untuk anggrek yang menggunakan media moss penyiraman bisa dilakukan tersendiri maupun sekaligus bersama pemupukan karena air pupuk NPK ini cukup juga untuk memenuhi kebutuhan air dari anggrek ini langsung kita siramkan ke seluruh bagian media sehingga nantinya anggrek akan segera berbunga kembali pemupukan ini secara rutin kita lakukan seminggu sekali selama 3 bulan kemudian untuk anggrek yang ini tadi kita dapati daunnya agak menguning disini dan dia posisinya tidak di posisi paling bawah daunnya dapat langsung kita potong untuk mencegah atau menghindari apabila anggrek ini menguning karena meranggas atau karena jamur atau karena bakteri langsung kita potong daunnya seperti ini langsung kita buang ini kondisi daunnya ternyata di bawahnya ada bintik-bintik jadi kemungkinan ini karena bakteri untuk perawatan selanjutnya kita melakukan penyemprotan dengan fungisida dan bakteri sidah seperti yang telah saya lakukan putih-putih ini penggunaan fungisida dan bakteri sidah untuk pencegahan yang disemprotkan seminggu sekali dosisnya akan berbeda dengan fungisida dan bakteri sidah yang diberikan kepada tanaman yang kita duga dia terkena bakteri atau jamur nah untuk ini saya juga telah menyiapkan air kemudian untuk pengobatan maka fungisida dan bakteri sidah yang saya berikan ke tanaman dosisnya lebih daripada yang digunakan untuk proses perawatan disini saya menggunakan bakteri sidah dan fungisida sahabat semua bisa menggunakan merek apa saja namun dosis yang digunakan agar disesuaikan disini saya menggunakan sepertiga sendok makan untuk air yang hanya sekitar 100 mililiter karena ini untuk pengobatan agar anggreknya segera sehat kembali berbeda dengan pencegahan disini seperempat sendok makan kemudian kita aduk secara merata jadi ini cukup lebih pekat daripada biasanya kemudian airnya langsung akan saya siramkan kepada anggrek yang daunnya menguning tadi supaya bintik-bintik yang kita dapati pada daun tadi tidak menyebar ke daun yang lainnya bisa langsung kita taruh seperti ini ke bagian yang termasuk pada akarnya ke semua daun seperti ini pemberian fungisi dan bakterisi dengan dosis ini bisa kita berikan lagi 3 hari kemudian sambil kita melihat perkembangan dari anggrek ini jika dia berkembang menjadi arah yang lebih bagus dengan dua kali pemberian bakterisida dan fungisida bisa kita hentikan untuk dosis ini namun apabila kita dapati dia anggreknya belum tumbuh dengan baik kita masih bisa memberikan bakterisida dan fungisida dengan dosis yang lebih pekan nah sahabat semua semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua pecinta anggrek yang memiliki anggrek bulan pasca bunga sehingga anggrek bulannya dapat tumbuh dengan baik dan subur dan segera berbunga kembali semoga bermanfaat daa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati